Pengharapan Tentuk Jawa Solo YIA Roh Changsen Sleman terus menunjukkan progres signifikan di berbagai titik hingga saat ini konstruksi di ruas Trianggo Changsen Sleman telah mencapai angka 39,11 persen di area Changsen Sleman pilar-pilar sudah berdiri kokoh menandakan kesiapan untuk konstruksi jalan melayang yang akan melintas di titik ini tak hanya itu beberapa gierder juga telah disiapkan di lokasi menunggu proses pemasangan selanjutnya sementara itu untuk jalur adgrid atau jalur yang langsung menempel di tanah sejumlah bagian telah dipersiapkan untuk tahap pengecoran terlihat tumpukan pasir dan batu yang sudah tersedia di lokasi sebagai bahan dasar untuk proses tersebut telah diamparkan dengan progres yang terus berjalan lancar diharapkan Changsen ini segera dapat menghubungkan tiga ruas tol yakni Tol Jogja Solo Tol Jogja Bawen dan Tol Jogja YIA nah tanpa berlama-lama lagi di muka dimah ini kita langsung saja menuju ke videonya tak lupa pula saya selalu berdoa untuk sedulur semua semoga senantiasa diberikan kesehatan dan dipermudah segala urusan serta dilimpahkan rezeki yang barokah sedulur pembangunan harus selaras dengan kelestarian alam dan keindahan yang harus kita nikmati bersama ayo cintai negeri kita sendiri progres pembangunan tol sepanjang kurang lebih 3,2 km yang membentang dari Trihanggo hingga Tirta Adi kini memperlihatkan perkembangan yang kian mengembirakan dengan berbagai tahapan konstruksi yang terus berjalan ruas ini diharapkan segera menjadi salah satu bagian dari jaringan jalan tol Jogja Solo di area Changsen, Sleman, pilar-pilar sudah berdiri kokoh dengan kepala pilar atau pirhid yang kini semakin banyak selesai konstruksinya di wilayah ini truk molen terus mengantarkan material cor ke berbagai titik memastikan pekerjaan di sepanjang jalur ini berjalan lancar dan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan selamat menikmati oh ya sedulur gambar ini diabadikan pada tanggal 25 November 2024 tepatnya pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian barat beberapa batang girder juga telah disiapkan di lokasi untuk menunjang pembangunan tol elevated di titik ini selain itu pipa-pipa untuk saluran drainase juga sudah tersedia di lokasi eskavator dan bulldozer berada di titik ini kemungkinan digunakan untuk penyempurnaan pembuatan jalur pembuatan jalur adgrid memastikan jalur ini siap untuk tahap pengerjaan selanjutnya mari kita pantau perkembangan proyek ini dari udara untuk melihat secara lebih jelas dari udara terlihat pula jalan tol Jogja Bawen yang direncanakan akan terhubung di area ini namun pada pekerjaan proyek tersebut masih terdapat beberapa lahan yang belum dilakukan line clearing seperti terlihat di bawah hal ini menunjukkan bahwa proses pembebasan lahan masih berjalan di beberapa titik proyek tol di jalur adgrid yang menempel di tanah pengurukan sudah mulai cukup tinggi bagian-bagian tertentu sudah menunjukkan ketinggian yang signifikan yang menandakan bahwa pekerjaan untuk membentuk jalur tol ini berjalan dengan lancar pilar-pilar sudah tampak berdiri kokoh melengkapi struktur di wilayah ini dengan kepala pilar atau pirhid yang kini semakin banyak terpasang konstruksi di area ini menunjukkan kesiapan untuk melanjutkan ke tahap pembangunan lebih lanjut di salah satu titik pada ruas adgrid sudah disiapkan pasir dan batu sebagai bagian dasar untuk proses pengacoran pada tahapan selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati good corporate governance dan standar kualitas terbaik harapannya keberadaan tol Jogja Solo dan tol Jogja Bawen yang menjadi bagian dari jaringan jalan tol Joglo Semar mampu menghubungkan destinasi wisata utama memperlancar distribusi logistik dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seperti yang saya sampaikan di depan titik ini akan menjadi lokasi pertemuan tiga ruas tol utama di Yogyakarta yaitu tol Jogja Solo tol Jogja Bawen dan tol Jogja YIA pertemuan strategis ini akan menjadi simpul penting yang menghubungkan berbagai wilayah di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta para pekerja terlihat terus melakukan pembuatan kepala pilar agar konstruksi segera selesai dan proyek ini bisa melanjutkan ke tahap berikutnya dengan lancar selamat menikmati nah inilah sedulur yang bisa saya sampaikan tentang proyek tol Jogja Solo tepatnya di Cangsen Sleman yang berada di Dusun Ketingan Kelurantir Tawadi Kapanewon Melati Kabupaten Sleman Darah Istimewa Yogyakarta Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan bagi sedulur semua saya Pramogara Aji Perdana mohon maaf yang sebesar-besarnya Orang Mandek Senajang Dengkul Pesredek cukup sekian dulu sampai jumpa Terima kasih telah menonton